yang jeff kia jeff kia jeff kia hai jeff kia apakah kalian masih ada? iya tapi sumpah lu belum jawab lu suka gak maksud lu? DJS tuh banyak cerita gak sih? banyak cerita? banyak banget banyak banget yang kadang misalnya kalian ngerasa kalian udah tau semuanya kalian tuh cuma tau 10% dari 100% iya ses tapi waktu lu bolak balik gak bolak balik sih jatohnya ya lu kan stay dulu bertiga di Jakarta iya itu lu pengen bener-bener stay di Jakarta atau bolak balik Bali? gue tuh sampe sekarang tuh pengennya bolak balik gitu loh karena i think Bali still my home even though gue bukan orang Bali yang bener-bener keturunan orang Bali ya but i was i was raised there i grew up there dari lahir terus kayak apa ya walaupun gue tuh kadang gak betah lama-lama di Bali gitu loh kayak waktu sebelum gue ke Jakarta gue tuh bosan banget di Bali hidup gue gitu-gitu aja gitu tapi staying here buat yang kayak lama gitu kayaknya gue juga gak deh tapi akhir-akhir ini kepikiran kan untuk kayak beli rumah disini yang kayak kalo gue beli rumah kan that means that i'm officially kayak staying here gitu loh iya not coming back makanya gue tuh masih ragu gue pengen di Bali tapi gue juga menikmati hidup gue di Jakarta sekarang tapi kenapa lo berpikir maksudnya mau stay di Jakarta apakah kerjaan lo disini semua apa itu salah satu faktornya juga? iya itu salah satu faktornya juga sih kayak gue suka berada di sini kayak temen-temen gue Laura Akila Lu iya semuanya gitu loh yang kayak dari DJS juga kan semua orang ada di sini dan nyokap gue juga udah ikut gue kesini bokap gue juga sekarang kebanyakan disini jadi kayak gue rasa nyaman lah ya gue pikir itu 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 perjalanan baru gitu loh gue bergerak di sini tapi gue bakal tetap sering bolak balik balik sih healing healing tapi itu bukan tempat kalo menurut gue ya itu bukan tempat yang boleh dukung lama kecuali lo punya kerjaan disana nyokap gue tuh betah banget di Bali udah yang kayak wah Bali itu adalah bagian dari gue gitu karena nyokap gue punya kerjaan punya kehidupan disana temen-temennya disana karirnya dia disana itu yang gue rasain sama Jakarta jadi dulu tuh nyokap gue yang kayak gak betah sama Jakarta karena pengen pulang ke Bali pengen pulang ke Bali tapi gue sebaliknya gue gak mau pulang cause my friends are here terus kayak karir gue ya di sini jalan gue tuh di sini kerjaan gue di sini jadi gue lebih nyaman di Jakarta tapi Bali masih rumah gue tapi nyokap lo sekarang gimana? nyokap gue sekarang kayaknya udah ikhlas yaudahlah gue ngikutin lo dih iya sih tapi kalo boleh jujur tuh iya dulu waktu di saat itu gue suka sama lo iya sumpah gue gak bohong enggak gue gak bohong gue gimana pada saat itu gua gak malu sih sekarang gua kayak yaudahlah orang juga dari tahun lalu mungkin karena kita bareng terus ya waktu itu kayak main terus apa segala macem I enjoy spending time with you Yang mana? Yang di depan sekolah Sekolah yang mana? Yang lo ajarin gue main bola kan? Iya Mantap guys Iya dia sempet loh Temenian gue terus Waktu lo main bola DJS tuh banyak cerita gak sih? Banyak cerita Banyak banget Misalnya kalian ngerasa kalian udah tau semuanya Kalian tuh cuma tau 10% dari 100% Itu sebenernya gimana ya? Waktu itu kan lagi pandemi Jadi yang kayak kita bener-bener Ngumpul terus Ngumpul terus, keluar tuh takut kan Wah covid dimana-mana Jadi kayak safe place Terus kita tuh Lokasi Bener Udah bener-bener kayak kita Anak cowok-cowok udah main bola lah Udah mencari segala kesenangannya mereka gitu Iya Terus Lu ngapain sih dulu biasanya? Ngapain ya gue dulu Paling kayak ikut nontonin kalian main bola Terus Bulu tangkis kan waktu itu pernah Oh iya bulu tangkis juga sempet Bulu tangkis terus Pokoknya mencari kesibukan lah Iya gak sih? Iya Kesibukannya mau gue terus kan? Aduh Javan nih mancing-mancing dulu nih Aduh Engga Engga sebenernya ini Eh Sas Lu harus tau Gue ya Ngomong kayak gini itu Sebenernya ini buat dokumentasi kita pas udah gede tau Iya nanti kita Aduh ya Allah Kenapa gue gini banget sih? Iya iya Tapi sumpah Lu belum menjawab Lu suka gak maksud lu Itu akan menjadi misteri Lo jangan jadi misteri dong Sebelut tahun lagi nih Kita kan gak ada yang tau Mungkin lu nanti jadi menteri kan Wah buset Terus gue mungkin jadi general TNI Wah Keren banget Makanya nih Bukan jadi memori banget Iya gak sih? Kita ketemu pasti ketawa-ketawa ngeliat ini on road Engga sih Jadi guys nih gue bisikin Gimana jawab dong Iya Waktu itu Iya Waktu itu Karena didukung oleh suasana Setiap hari ketemu Iya samalah Lo suka sama gue Iya Lo juga suka sama gue Jangan menteng-menteng Iya Iya udah jawab Iya Yeay Ternyata Tapi itu dulu guys Tapi itu seru banget sih Dulu tuh Masa Serius Yang bener Ih gue gak bohong Masa lo gak ngerasain sih? Seru Semua part-part DJS tuh seru Seru banget Gue jadi pengen balik masa lalu deh Aduh Hmm? Aduh Aduh Itu doang jawaban gue Aduh Ini sebenernya Suski mau ngomong banyak sih Hehehe 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 Tapi Dulu kita emang sering bareng loh Hehehe Makanya kan Sebenernya banyak juga kan Kayak shaper-shaper gitu kan Yang Jeff Kya Jeff Kya Jeff Kya Hi Jeff Kya Apakah kalian masih ada? Iya Hehehe Kita sekarang bareng loh Iya Ini maksudnya bareng Sahabatan Di mobil Gini lagi bareng lagi ngobrol Oh iya Ini mobilnya Nyetir sendiri Ini cuma kita bener Cuma kita berdua doang Self-driving you know? Iya makanya Ya udah lah ya Kayaknya ngobrol kita segitu dulu kali ya Hehehe Gue jadi gak enak nih semua Hehehe Lo sih Gue jadi gak enak Enggak tapi Kan selama ini lo yang nanya-nanyain guestarnya kan Iya Coba gue yang nanyain lo Serius nih? Serius Bener banget nih? Beneran Oke siap Jadi gimana Jeff and Nathanio Kehidupannya abis dari jendela SMP? Hehehe Hehehe Enggak Karena kayak Kan banyak Pasti banyak perubahan kan Yang kayak dulu kita Gak sama sekali Jarang punya waktu buat diri kita sendiri Iya Yang sekarang akhirnya kita banyak banget Yang gue ngerasain ya Gue banyak banget punya waktu buat diri gue sendiri Kalo lo gimana? Kalo gue sendiri Gimana ya? Gue selesai DJS tuh Susah lo move on nya Sumpah Karena kayak 2 tahun kita bareng-bareng terus Setiap hari Gue ngeliat muka temen-temen Ngeliat muka lo juga Hehehe Terus pas dirumah Ya udah gue bangun tidur Dengan Hampa gak sih lo? Dengan musik gue Sebenernya kalo dibilang hampa sih Enggak sih Tapi kayak ada yang kurang gitu kan Ada yang Something missing gitu lo Ngerti gak sih? Sesuatu yang hilang gitu Jadi kayak bumbu-bumbu itu hilang sebenernya Tapi Di sisi lain Gue juga bersyukur Kenapa? Soalnya gue lebih banyak Punya waktu untuk sendiri Kayak misalnya Apa ya? Contohnya Simpelnya kayak olahraga deh Gue punya waktu yang bener-bener Yang buat gue banget loh Terus mungkin gue jalan-jalan Sendiri gitu kan Mikir nanti si Jevon ini mau jadi apa ke depannya gitu kan Sumpah kayaknya semua orang mikir gitu deh Abis di jazz Enggak sih Gue mikir kayak gitu juga Kayak Lo jadi bingung gak sih? Iya sih Gue Bingung sih gue Kayak kita Bareng-bareng terus setiap hari Ya kan Mikirnya tuh cuma ya shooting Habis itu Main Udah gitu doang Iya Oh rilis jam segini nih Main bulu tangkis yuk Eh iya Main bola yuk Main ini yuk Main itu yuk Kadang tuh pikirannya cuma itu waktu DJS Dan sekarang Gue harus mikir Besok gue ngapain ya? Nah Itu yang gue pikirin juga Nanti gue ngapain ya? Itu gue yang Gue bikin itu juga Besok gue Mau ngapain ya? Iya kan? Iya Jadi kayak Ya pastinya berbeda sih Pastinya berbeda Tapi ya Hidup harus terus berjalan Iya Iya kan? Life must go on Iya Kan? Itu Ya kalo kangen Ketemu hangout gitu Iya bener Contohnya kayak gini nih Ini kita catching up loh Iya Kita udah lama banget gak ketemu lagi Kita udah lama banget gak ketemu lagi Kapan terakhir kita ketemu? Terakhir kita ketemu waktu DJS Movie Oh iya bener Premiere nya ya? Iya Emang Jadi ini tuh kayak Kita lagi Catching up Dan kalian menonton eksklusif Di YouTube channelnya Jevan Yoi Gue udah berapa kali ini muncul di YouTube channel lo? Ini yang kedua ya? Ini yang kedua kayaknya Yang pertama Yang pertama yang waktu kita Waktu gue menjadikan Jevan Boneka Seperti boneka yang cantik banget Kangen juga ya? Waktu gue pake jaket Eh hoodie kuning Lo pake baju hitam kaos Iya gue inget banget Seru ya? Seru sih Entah Gue rekamnya waktu dulu tuh pake HP Iya terus intro lo itu yang Pukul banget Iya itu Udah gak gak sekarang? Pukul banget Hai guys Selamat datang kembali Yo guys selamat datang kembali Kayaknya gue mau ganti deh Masih bisa gak lo? Masih bisa Tapi Itu buat di vlog sebenernya Oh jadi beda Jadi kalo ini gue gak ada opening Gak ada closing gitu loh Hmm Buat lah Gak ah gue pengen langsung ngobrol aja Jadi biar enak kan Kan kalo kayak tadi Kita langsung ngobrol gitu kan Iya sih Jadi kayak Sumpah gue kalo kayak gitu tuh Diketawain mulu Heran gue Hehehe Hehehe Makanya gue jadi kayak Ah yaudahlah Gak usah lagi deh pake Iya Mana kemana Waktu dulu Make up challenge tuh Kita Apa frame nya Sempit banget Iya sumpah Itu tuh Sempit banget Di kamarnya Jevan Dan itu background nya itu pintu kamar mandi You know Hehehe Lighting nya tuh lighting 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 ring light Iya Hehehe Hehehe Sekarang Wah Keren deh Jevan Aduh makasih ya pak Sus Hehehe Jadi gue mau request guys Hehehe Exclusive di Video yang ini Oke Jevan closing nya pake opening nya yang dulu Hehehe Hehehe Kita lihat apakah Jevan masih bisa Apa tidak Karena Perasaan gue Feeling gue nih Kenapa dia gak gitu lagi Karena dia udah gak bisa guys Itu tuh udah ilang Masih bisa dong Gimana gue deh ya Hehehe Hehehe Oke coba 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 ya Udah gak bisa Oke ya Editor Siap Oke Let's go Yo guys Welcome back to my channel Kan goodbye Kan goodbye Kan goodbye jadinya Kan closing Oh iya iya Gimana kalau goodbye Hi guys Thank you for watching Bye bye Abis itu Ya Oke Yo guys Thank you for watching Hehehe Sorry about Ho Ngomong Hehehe Hehehe Frik gak sih Freak gak sih Hehehe 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 Gue bisikin Udah gak bisa Hehehe Udah ilang ciri khasnya Hehehe Ya udahlah ya. Saya pikir itu aja nggak sih? Apalagi yang mau diobrolin. Ya udahlah ya. Sudah cukup, kita udah lama banget ngobrol. 40 menit. Terakhir gue pengen ngucapin terima kasih banyak buat lo, Sasuke Chadwick. Sudah mau main ke YouTube channel saya. Dan juga sedikit konfes. Itu gue di jebak guys. Terus, enggak. Tapi lo enggak masalah kan? Enggak, gue enggak masalah. It's okay. Udah pas masih kecil juga kan kita bestie sekarang. Gitu ya? Iya, bestie. Gitu ya? Terima kasih guys udah nonton. See you in the next video. See you. Bye-bye. Bye. Bye. Bye.